Kita awali informasi pertama dari Blitar, saudara aksi pencurian puluhan laptop di sebuah toko komputer di Kota Blitar terekam kamera CCTV. Dari penyelidikan sementara, pelaku diduga lebih dari 4 orang dengan menggunakan modus mencongkel pintu. Video CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian puluhan laptop di salah satu toko komputer di Jalan Semeru, Kota Blitar. Para pelaku terlihat merusak bagian pintu etalase sebelum membawa kabur 46 unit laptop. Aksi pencurian ini terjadi pada pukul 4 pagi saat toko sedang kosong. Para pelaku yang diduga lebih dari 4 orang tersebut terlebih dahulu mencongkel bagian depan pintu toko sebelum melancarkan aksinya. Satrekskrim Polres Blitar Kota yang mengetahui hal tersebut, langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Pengambilan sidik jari dan rekaman CCTV juga dilakukan untuk mengungkap aksi pencurian tersebut. Ladi waktu dilihat di CCTV, itu kurang lebihnya jam 4 lebih ujung, jam 4 lebih tujuh sampai jam 4 lebih dua belas. Yang dibawa kabur apa aja ini mas? Laptop aja, jumlahnya totalnya 46 unit. Itu senilai berapa mas? Dikalkulasi kurang lebihnya kisaran 300 jutaan. Dari CCTV itu terlihat berapa orang? Kalau pencuriannya sih kelihatannya 5 orang. Dengan modus bahwa dia mencongkel, mencongkel pintu harmonika, kemudian dia masuk kurang lebih sesuai dengan tadi tadi CCTV, kurang lebihnya 4 orang. Tentunya kami berdasar sama dengan Satres Blip, Polres, kemudian juga berjentifikasi untuk mengetahui atau bisa mendapatkan paket atau yang bisa mendukung dari proses penelidikan. Akibat kejadian tersebut, pemilik toko mengalami kerugian hingga lebih dari 300 juta rupiah. Kini kasus pencurian puluhan laptop di toko komputer tersebut tengah ditangani oleh Satres Krim Polres Blitar Kota.